Wah, aku butuh tampilan baru. Ini dilepas aja. Gak usah pake kacamata. Aku mau itu. Dan kemejaku harus kubetulin. Hei, Mindy. Aku mau itu, Lily. Nah, pesta bisa dimulai. Terkadang, hari yang biasa-biasa aja bisa berubah total dalam hitungan detik. Uh, parah nih. Siram terus aja, Betty. Ini baju baru. Hati-hati dikit dong. Pegangin dulu bentar, Lily. Bentar ya. Terus ini gimana? Uh, mana aku gak sempet ganti baju lagi. Kecuali, aku bisa bikin solusi sendiri. Buka shell besar ini dan dilitkan ke pinggangmu. Ambil karet gelang dan ikat di sini. Pastikan ikat yang kencang ya. Setelah itu, ambil sudut belakang shellmu dengan kedua tangan. Lalu, ikat rumbainya di sekitar simpul. Setelah itu, tinggal diputer deh. Kemudian, masukkan lenganmu ke shell. Gak sampai 5 menit, kamu punya outer baru. Duh, hampir telat nih. Tali sepatuku udah keiket rapi. Hmm, permen kareku udah gak ada rasanya nih. Taruh sini aja deh. Oh, ada yang ngecat aku. Ya ampun, latihan hari ini berat banget. Stop! Aduh, kan aku bilang stop. Kenapa gak dengerin sih? Emang kenapa sih? Apaan sih? Emang ada apa? Hah? Itu permen karet? Aku dudukin permen karet. Kenapa kamu selalu buang permen karet sembarangan sih? Sekarang celanaku harus diapain coba? Kamu tahu? Cepat bersihin. Oke, tapi aku gak tahu cara bersihin permen karet ini. Pokoknya hari ini harus bersih. Tuh, nyebelin banget. Makanya jangan sembarangan buang permen dong. Pasti ada cara deh. Tunggu bentar. Aku punya gunting. Eh, jangan. Nanti celanaku malah bolong dong. Tenang, percaya aja dulu. Oke? Kedengerannya emang serem sih. Tapi aku jamin hasilnya pasti bagus. Tinggal potong aja di bagian sini. Dan beres. Bagian yang kena permen karet udah hilang. Nah, pasti hasilnya bagus. Nih, ambil. Coba pake. Hmm, oke. Terus, bagian panjang ini buat apa? Tenang dulu. Coba muter. Nah, sekarang masukin aja. Hah? Imut juga. Ah, tapi aku masih belum pake celana. Nih, pinjem jeansku dulu aja. Gayamu imut banget. Yuh, untung solusiku berhasil. Mana dia? Tanganku gak bisa diam nih. Nggak, gak bisa. Lima menit dia belum datang, aku pergi nih. Hei, sebelah sini Emi. Sofia, akhirnya ketemuan. Guuuuh. Jangan bergerak. Telingaku hampir sobek. Sepertinya kaos Emi yang sobek. Ish. Seandainya aku bisa membantu Emi. Hei, kamu suka aksesori lucu kan? Nih, pake bandanaku. Lucu sih, tapi apa yang bisa kulakukan? Bandana kecil bisa mengubah lubang kecil menjadi hiasan cantik. Setelah memasukkannya ke dalam lubang, gulung pada jari. Masukkan sisi lainnya ke dalam lingkaran. Jadi pitah, lihat. Baju kaosnya terlihat lebih cantik sekarang. Sekarang, mari kita bahas hal-hal penting. Misalnya, kencan musrata di malam. Tali sepatuku udah keikat rapi. Hmm, permen kareku udah nggak ada rasanya nih. Taruh sini aja deh. Oh, ada yang ngecat aku. Ya ampun, latihan hari ini berat banget. Stop! Aduh, kan aku bilang stop. Kenapa nggak dengerin sih? Emang kenapa sih? Apaan sih? Emang ada apa? Hah? Itu permen karet? Aku dudukin permen karet. Kenapa kamu selalu buang permen karet sembarangan sih? Sekarang celanaku harus diapain coba? Kamu tahu? Cepat bersihin. Oke, tapi aku nggak tahu cara bersihin permen karet ini. Pokoknya hari ini harus bersih. Nyebelin banget. Makanya jangan sembarangan buang permen dong. Pasti ada cara deh. Tunggu bentar. Aku punya gunting. Eh, jangan. Nanti celanaku malah bolong dong. Kenang, percaya aja dulu. Oke? Kedengerannya emang serem sih. Tapi aku jamin hasilnya pasti bagus. Tinggal potong aja di bagian sini. Dan beres. Bagian yang kena permen karet udah hilang. Nah, pasti hasilnya bagus. Nih, ambil. Coba pake. Hmm, oke. Terus, bagian panjang ini buat apa? Tenang dulu. Coba muter. Nah, sekarang masukin aja. Hah, imut juga. Ah, tapi aku masih belum pake celana. Nih, pinjem jeansku dulu aja. Gayamu imut banget. Yuh, untung solusiku berhasil. Coba tulis di kolom komentar, kiat pakaian mana aja yang pernah kamu coba. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video keren lainnya kayak gini. Waktunya jalan-jalan malam. Wuh, angin di luar dingin juga. Duh, pakaian ku kurang cocok sama cuaca kayak gini. Huff, rambutku sampe berantakan nih. Pake cel ini harusnya aman sih. Aduh, masa bentuknya gini? Coba deh gaya lain. Nggak gini juga sih. Uh, nggak ada yang cocok. Aku harus gimana? Hai, Betty, kok kamu sedih gitu? Karena si Almu, sini-sini. Tenang, aku punya solusi buatmu. Oke, kalungkan di leher, lalu tarik satu sisinya biar lebih panjang dari yang lain. Terus, puntir dua kali dan lingkarkan ujung yang panjang ke sekitar leher. Sekarang, ujungnya tinggal diselipin kayak gini. Yeay, ini sih udah keren. Imu juga. Makasih banyak, Bella. Sekarang aku lebih siap menghadapi cuaca dingin. Blah, Bella punya solusi buat koran terbang gak? Semoga nggak ada yang lihat. Wah, bener juga kata dia. Wow, aku ngantuk banget deh. Bentar, apaan ya ini? Aduh, nggak mungkin. Aku wajib datang ke pesta ini. Tapi masa pake kaos gini? Oke, tenangkan diri dan berpikir sebentar. Aku bisa merias wajah pake dua tangan sekaligus. Waktuku jadi kehemat banyak. Ow, antingku yang ini susah banget dipakenya. Wah, sisirku rusak lagi. Sekarang pake hak merah cetar ini. Yap, pilihanku tepat. Tapi bajunya pake yang mana dong? Terlalu mewah. Ini terlalu santai. Oh, hei, ini dia yang kucari. Yap, ini gaun terbaikku. Hei, kamu udah siap? Gawat! Gaunmu sama persis kayak aku. Aduh, sekarang gimana dong nih? Kita gak boleh ke pesta kembaran kayak gini. Oh, tunggu ya. Aku baru dapet ide bagus. Aku tahu cara bikin gaunku jadi berbeda. Aku tinggal nyilangin talinya kayak gini. Sekarang aku harus pake gunting andalanku. Bikin celah di kedua sisi. Sempurna! Wow, langsung jadi beda banget nih. Kamu cantik parah hari ini. Uuh, udah lama aku gak keringetan gini. Perasaan aku masih punya baju ganti. Lana, liat baju gantiku gak? Serius deh, tadi ada di sini. Masa ada yang ngambil? Ada yang bisa pinjemin baju? coba lihat di sana deh. Banyak banget isinya. Barang pertama? Masih ada yang pake celana gini. Eh, celana orang ku pegang-pegang. Aku cocok pake warna merah gak? Kayaknya sih, kurang bagus. Lana, itu bukannya ke meja cowok. Ganti, Gih, aneh. Gimana dong? Dari iket rambut ini, aku jadi punya ide. Sambung semua kancingnya kayak gini. Hasilnya, bakal ngumpul di atas. Jadi punya manset lengan panjang deh. Lana, apa? Wah, jadi beda banget kemejanya. Gini nih rahasia kecilku. Oh, ini enak banget sih. Coba aku bisa makan coklat doang seumur hidup. Uh, dan es krim pastinya. Wow, junk food sebanyak ini cuma buat kamu doang. Kamu lagi ngapain? Ini semua isinya cuma gula. Kalo terus makan kayak gini, pipimu bentar lagi bakalan bergelambir seperti ini. Bener juga sih. Tapi emang bakal sampe kayak gitu. Yes, semua coklat favoritku sekarang ada di sini. Uh, aku gak mau sampe gitu. Gak mau. Aku juga harus mulai olahraga. Jauhin celana kayak gini dariku. Pasti ada pakaian olahraga di lemariku ini. Aduh, cuma ini yang ada di lemariku. Terus emangnya kenapa? Nih, lihat dulu. Mana mungkin muat. Bentar deh, aku yakin ini bisa diakalin biar jadi kayak celanaku. Idemu bagus juga. Taruh celana ini di permukaan yang rata. Abis itu, ambil gunting. Potong kakinya jadi lebih pendek. Gak usah buru-buru supaya potongannya lurus. Kayak gini potongan rata di kedua kaki. Keren! Udah siap buat dipake nih. Wow, hasilnya bagus. Udah gitu imut lagi. Sip kan? Cocok di kamu. Makasih. Yuk kita jogging. Di rumah aja, belanja online bisa tuh. Uh, cakepnya. mahal bener. Tapi kan, yang ungu lucu. Uff. Uang dari mana coba? Aku nyaterika dulu ya. Cucianku banyak banget. Ada yang nyimpil di sini gak ya? Hmm, segini mana cukup. Yah, kenapa bisa luntur gini? Gegara pemutih nih. Gimana dong? Hmm, bentar deh. Pemutih. Bisa dibikin motif kan ya? Langsung coba aja deh. Ambil sembarang baju warna cerah. Puter pake garpu. Dan iket pake karagelang. Terus, semprot pake pemutih. Diemin sebentar, biar warnanya berubah. Potong iketannya. Tada! Lihat mahakaryamu. Oke juga. Gak ada lagi tuh jaket iu. Murumur pula. Kan bisa dibikin sendiri. Cuma pake pemutih. Gak bisa hilang nih. Pemutihku ya? Muter dong. Wih dih, cantiknya. Makasih. Ngebantu gak? Semoga kalian semua pake sepatu dansa. Hmm, punya siapa nih? Maaf, gak sengaja. Oh, sepatuku kelonggaran. Solusinya gampang kok. Mau diapain shell-nya? Sabar dulu, oke? Tarik shell-nya ke bawah sepatu. Lalu, ikat ke sekitar pergelangan kaki. ikat yang cantik dan kencang. Beres deh. Dan super imut kan? Lihat sepatu dansa baruku ini. Sekarang aku bisa nari-nari dengan aman. Parti! Kamu suka cincin baruku gak? Bagus banget kan? Wow, aku suka semua yang dari emas. Wow, aku juga koleksi barang-barang vintage. Jam tangannya. Ini tuh barangku yang paling mahal. Apa? Kok ada burung di sini? Kok bisa sih? Hah? Ada surat? Penasaran sama isinya? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Kayaknya bakal ada peragaanmu sana. Kamu benar? Jadi? Kita harus pergi? Oke, tapi pake aksesori dulu. Aku gak punya yang kayak gitu. Pasti karya desainer terkenal deh. Aku bahkan gak punya atas. Enggak. Disini ada apa ya? Enggak. Kalau disini? Wow, celana dalam edi kelihatan tuh. Aku tahu. Ambil ah. Hey! Dapat. Apaan sih? Yup. Ini waktunya berkreasi. Tapi pertama-tama potong bagian tengah ini. Kayak gini nih. Sempurna. Dan jadi deh atasan lucu. Sunny. Sunny! Sunny! Ada apaan sih? Lihat atasan baruku. Kelihatan cute sih. Aku jadi terinspirasi. Aku mau berkreasi juga. Lihat apa yang bisa dilakukan sabuk ini. Gini nih cara pakainya. Disilang dulu kayak gini. Kemudian masukin kesini dan kesini. Terus diikat deh. Udah telar. Gimana penampilanku? Wow, luar biasa. Cocok banget sama kamu. Pastinya. Ayo kita pergi. Astaga naga. Senyum. Ternyata seru juga ya. Kiss bayi dulu. Yuh, capek banget. Tapi aku harus siap-siap. Jasmine akan segera datang. Nah, udah lebih baik. Selanjutnya makeup. Mulai dengan lip gloss. Memang gak pernah mengecewakan. Terlihat luar biasa. Hmm, kok aku pake celana ini sih? Gak banget deh. Ada yang lain gak ya? Ah, ini aja deh. Gimana penampilanku? Hmm, lumayan lah. Hai, Mindy. Eh, hei. Gimana penampilanku? Kok gini amat sih? Kamu gak suka? Menurutku sih bagus ya. Ya ampun. Please deh. Ayo sini. Kamu butuh bala bantuan. Untung ada aku. Kevin, kami butuh privasi. Jangan ngintip. Biar kulihat dulu ada baju apa di sini. Hmm, gak ada banyak pilihan. Tunggu dulu. Dasi ini bisa dimanfaatin. Iya, bakalan bagus nih. Mulai dengan memotong dasi menjadi dua. Tenang aja, hasilnya pasti bagus. Seru banget. Oke, taruh sini dulu. Sekarang buat dasinya jadi tumpang tindih. Kemudian, sematkan jarum pentul supaya tetap ada tempatnya. Selanjutnya, jahit jadi satu. Untungnya aku punya mesin jahit. Jahit. Jadi cepet deh. Jahit di bagian bawah dasi. Secara estetika bakal bagus jadinya. Hati-hati ya. Jangan sampai kena jari. Sekarang tambahkan red clapping. Lalu bagian pinggangnya. Udah nih, yuk dicobain. Please deh, Mindy lama banget. Oh, itu dia. Aku emang jago mendesain pakaian. Satu hal lagi. Oke, silahkan bercermin. Wow, aku terkesan. Sempurna. Jaket kulit ini akan melengkapi penampilanmu. Oh, ide yang bagus. Aku nggak menyangka hasilnya sebagus ini. Makasih, Jasmine. Jangan sampai terlambat. Tunggu, aku benerin rambut dulu. Keren banget. Yuk, cabut. Hari yang indah untuk piknik. Tempat ini bagus juga ya. Yuk, siap-siap. Wow, tempat ini keren banget. Piknik di alam ternyata seru ya. Oke, yuk mulai makan. Kita bisa duduk di sini. Aku udah nggak sabar nih. Semua yang kita butuhin ada di sini. Hmm, tampak lezat. Aku udah lapar banget nih. Ah, indahnya hidup. Uh, kayaknya enak nih. Bagi dong. Kayaknya aku kekenyangan. Tapi emang sepadan sih. Kenyang banget. Tidur kali ya. Uh, tunggu dulu. Main game yuk. Seru tuh. Wow, bunga-bunga ini cakep ya. Dan baunya enak juga. Ambil satu ah. Oke, aku siap. Bakalan seru nih. Nih, tangkap. Ayo tunjukin lemparan terbaikmu. Kamu loh yang minta. Rasakan lemparanku. Ouch. Eh, Jasmine. Hei, kamu baik-baik aja kan? Susah. Napas. Nggak kok, aku cuma bercanda. Aku benar-benar ketipu. Ada apa tuh di kaosmu? Ada nodanya tuh. Kamu ngomong apa sih? Oh, tidak. Kacau nih. Tunggu. Kayaknya aku punya ide. Susun bunga di buku ini. Lalu tutup deh. Terus ditekan. Udah cukup rata nih. Selanjutnya aku butuh selotip. Tempelkan bunga ke selotipnya. Tekan sekali lagi. Tempatkan di atas kaosnya Jasmine. Sekarang ratakan dengan sendok. Supaya warna bunganya keluar. Banyak noda yang harus ditutupi nih. Tenang aja, bunganya banyak kok. Seperti pewarna alami. Apa sih yang nggak disediakan oleh alam yang indah ini? Saatnya melepas selotip. Hati-hati ya. Wow, lihat deh. Gambar bunga tercetak di kaosnya. Lebih bagus dari bayanganku. Wow, kayak pake baju baru. Ini lebih baik dari kaos selamaku. Mindy, kamu harus mendesain semua pakaianku. Hei, kamu harus lihat nih. Aku punya kaos kaki bunga. Cuma ada satu di dunia nih. Gimana menurutmu? Wow, bagus banget. Tos dulu dong. Piknik kita sukses besar. Jangan gerak. Aku harus menangkap kecantikanmu. Gimana? Bagus nggak? Ini adalah sebuah mahakarya. Tunggu. Kayaknya ada yang salah. Bisa miring dikit nggak? Gimana? Tunggu. Mungkin lebih baik begini? Nggak, nggak. Padahal aku belajar gerakan itu di sekolah model. Coba duduk deh. Ah, kamu beruntung. Aku belajar cara duduk di semester 2. Sebenarnya itu jurusanku sih. Aku tahu, aku emang jago. Siapa bilang? Seriusan deh. Aku udah lama latihan pose ini. Latihan terus, Gi. Aneh banget. Yang ini pasti oke nih. Astaga, stop. Pose ini namanya The Golem. Gimana menurutmu? Aku kayak lagi mimpi buruk. Jangan pernah begitu lagi ya. Aku kehabisan pose. Aku menyerah. Hmm, gimana ya? Hei, tangkap. Buat apa ini? Coba pakai deh. Percayalah. Aku lagi di prank ya. Tunggu dulu. Aku belum pernah lihat lukisan itu sebelumnya. Aku jadi terinspirasi. Jangan gerak-gerak terus dong. Tunggu bentar. Aku mau coba sesuatu. Satukan ujung shell ini. Sisi yang ini udah. Sekarang sisi lainnya. Terus tarik deh. Keajaiban datanglah. Seperti bunga mawar. Berjalan sesuai rencana nih. Ikat dulu. Lalu benerin rambutku. Ini dia. Wow, bagus. Yuk bikin karya seni. Akhirnya kamu udah gak komplain lagi. Wow, sekolah modeling benar-benar membuahkan hasil. Nilai ku tuh yang terbaik di kelas lho. Oh, halo. Hai. Aku lagi mangkas tanaman nih. Astaga. Kok bisa gini? Oke, tadi tuh aneh banget sih. Kamu mau lemon gak? Boleh deh. Aku jadi bisa bikin limun. Wah, lucunya dia. Aku dapet pesan yang manis banget. Astaga. Lihat. Chris ngajakin aku kencan. Apa? Cemburu. Tunggu. Lihat nih. Chris juga ngajakin aku. Kok dia gitu sih ke aku? Astaga. Pasti ada kesalahan. Aku tahu. Kenapa juga dia ngajak kamu kencan. Cuma satu yang boleh macarin dia, oke? Oke. Dan itu aku. Iya. Kita tunggu aja. Aku mau bikin Chris terpukau. Aku juga bisa. Padahal aku mau pakai warna lipstick itu. Aw, kasihan. Gak masalah. Aku suka anting ini. Aku sih enggak. Ini lebih berkelas. Kata siapa? Ambil tas, ah. Aku juga. Hmm, yang ini. Seriusan deh. Toh, kelihatan murahan. Jeans ini selalu kelihatan keren. Itu punya aku. Bukan. Lepasin. Aku ngeliat duluan. Cukup. Coba aja. Lihat olahmu. Ambil aja. Semoga beruntung. Tapi, tapi. Aku harus gimana nih? Aku enggak bisa pakai ini. Kecuali. Robekannya aku lebarin aja. Lalu masukin tangan di bagian kaki. Lalu kepala lewat robekan ini. Kayak gini. Terus tarik ke bawah. Wah, luar biasa. Saatnya pergi. Gak secepat itu kali. Aku kelihatan cantik, kan? Jujur, aku terkesan. Dah! Minggir! Chris? Dia sama siapa? Wow. Oh, hey. Wah, mereka kembar. Kita lupain semua ya. Kamu dulu. Makan bareng temen memang seru banget ya. Waktu yang pas untuk bergosip. Dan sepertinya Sofie punya banyak gosip hari ini. Tapi, kalau diam saja, kamu harus mengunyah. Tanpa disadari, kamu melahap semuanya. Yah, enggak apa-apa sih. Eh, Emy. Kamu lapar banget. Sebaiknya longgarkan celana. Jauh lebih baik. Siap pergi? Celan aku enggak bisa dikancing. Kenapa, Emy? Kenapa? Enggak apa-apa, kan? Kalau aku pinjam ini, boleh kan? Kalau perutmu perlu sedikit ruang, ikat rambut bisa mengatasinya. Masukkan ke dalam lubang. Kaitkan. Ah, sekarang lebih baik. Yuk, makan kue. Aku lagi nungguin Mindy. Oh, itu dia. Pergi dulu ya. Hei, apa kabar? Kita berangkat yuk. Huh? Aku enggak bisa bangun. Aneh. Sebenarnya, lebih parah catnya basah. Tidak. Aku enggak melihat tulisannya. Kenapa ini harus terjadi sih? Enggak bisa lepas. Lengket di bantunya. Itu udah sering terjadi. Aku harus gimana? Eh, aku tadi pakai cat atau lem ya? Ups, santuy aja. Percuma. Aku di sini aja deh. Tunggu. Kali aku bisa bantu? Kirain bakal berhasil. Tarik, lebih kuat. Ayo dong, lepas dari bangkunya. Ya, capek banget. Ah, beneran capek. Eh, emang iya. Eh, kayak apa celanaku? Jujur aja. Buruk, kan? Ah, banget. Eh, kurasa aku bisa betulin. Aku cuma butuh beberapa alat. Aku butuh itu. Aku suka jeans ini. Oke, ayo kita betulin. Percaya aku deh. Akanku semprot jeansnya pakai cat. Dan aku pakai stensil ini. Bakalan keren nih. Kasih lagi di bawah sini. Wah, ini bakal pas banget di sini. Harusnya aku jadi desainer. Bagian belakang beres. Sekarang yang depan. Kertas ini akan ngelindungin kulitmu dari cat. Mestinya kamu bayar aku. Oke, tambah beberapa detail lagi. Cukup. Semua beres. Apa pendapatmu? Wah, fantastis. Sulit dipercaya aku punya jeans unik. Kamu jenius. Itulah bunanya teman. Oke, ayo pergi. Eh, mana catku ya? Pasti di sekitar sini. Yuh, catku gak boleh hilang. Oh-oh, aku bikin kesalahan besar. Harus segera ke kelas nih. Tapi cek penampilan dulu. Mesti keren dong. Sempurna seperti biasa. Tunggu. Waduh, tali sepatuku terlalu kecil. Kok bisa sih aku gak sadar? Jangan sampai ada yang lihat ini. Astaga, lihat ini gak? Kok bisa ke sekolah kayak gitu? Aku sih malu banget, ih. Stop dong, please. Ini sih parah banget. Terus mesti gimana ya? Tunggu, aku tahu. Spidol ini akan menyelesaikan segalanya. Aku harus tepat. Gambar garis aja di jari kakiku. Pastikan garisnya selaras dengan tali sepatu. Jangan lupa di kaki satunya lagi. Nah, mendingan. Spidol ini jadi perlengkapan kecantikan penting. Jangan sampai telat masuk kelas. Hmm, yang mana ya? Ini. Tas makeupku pasti muat di sini. Eh, kok bolong? Yah, ranselnya rusak. Tapi aku butuh tas hari ini. Oh, aku punya ide. Ubah dompetmu menjadi ransel. Cukup kalungkan tali tas. Keluarkan tangan, lalu letakkan di belakang. Lucu! Warnanya bagus. Aku suka. Oh, hampir lupa barang yang terpenting. Ups! Terus di sini kasih angka dua. Gitu cara nemuin X-nya. Hmm. Hei, ada konserok. Malam ini. Lihat, kita harus pergi. Wow. Ayo siap-siap. Tunggu dulu. Pakai anting ini, ah. Dan tiara ini pastinya. Karena aku kan seorang prinses. Prinses yang keren. Iya banget. Tunggu. Tacap dulu. Hah? Hah? Oh, tidak. Perusinku keras banget. Iya. Yikes. Oh, tidak. Kecau banget nih. Iya, cukup menjijikan sih. Hmm. Tunggu. Lihat, pakai ini aja. Oke. Kayaknya enggak banget deh. Dibalik aja. Oh, oke. Iya, seperti itu. Yakin nih? Sekarang keatasin. Oh, oke. Kayak gini. Wow, keren banget deh. Kamu suka? Keren parah. Kayaknya aku harus puas pakai ini. Nyebelin deh. Kapan ya aku bisa cukup keren buat nonton konser? Tapi aku masih punya harapan. Perlu mengubah kaus polos jadi keren? Cukup setrika gambar yang keren ini. Kertas seliling juga bisa dipakai nih. Langsung buka aja. Dan ini dia hasilnya. Keren kan? Wow. Pastinya. Iya. Pakai kalung kugih. Emang boleh? Boleh dong. Pasti terlihat keren. Luar biasa. Yuk nonton konser. Wah, lucunya dia. Oh, aku dapat pesan yang manis banget. Astaga. Lihat. Kris ngajakin aku kan, Chan. Apa? Jemburu. Tunggu. Tunggu. Lihat nih. Kris juga ngajakin aku. Kok dia gitu sih ke aku? Astaga. Pasti ada kesalahan. Aku tahu kenapa juga dia ngajak kamu kencan. Cuma satu yang boleh macarin dia, oke? Oke. Dan itu aku. Tunggu. Kita tunggu aja. Aku mau bikin Kris terpukau. Aku juga bisa. Padahal aku mau pakai warna lipstick itu. Oh, kasihan. Gak masalah. Aku suka anting ini. Aku sih enggak. Ini lebih berkelas. Kata siapa? Ambil tas, ah. Aku juga. Hmm. Yang ini? Seriusan deh. Toh, kelihatan murahan. Jeans ini selalu kelihatan keren. Itu punya aku. Bukan. Lepasin. Aku ngeliat duluan. Cukup. Coba aja. Ah. Lihat olahmu. Ambil aja. Semoga beruntung. Tapi, tapi. Aku harus gimana nih? Aku enggak bisa pakai ini. Kecuali. Robekannya aku lebarin aja. Lalu masukin tangan di bagian kaki. Lalu kepala lewat robekan ini. Kayak gini. Terus tarik ke bawah. Wah, luar biasa. Saatnya pergi. Gak secepat itu kali. Aku kelihatan cantik, kan? Jujur, aku terkesan. Dah. Minggir. Kris? Dia sama siapa? Wow. Oh, hey. Wah. Mereka kembar. Kita lupain semua ya. Kamu dulu. Semoga kalian semua pakai sepatu dansa. Hmm, punya siapa nih? Maaf, gak sengaja. Oh, sepatuku kelonggaran. Solusinya gampang kok. Mau diapain shell-nya? Sabar dulu, oke? Tarik shell-nya ke bawah sepatu. Lalu ikat ke sekitar pergelangan kaki. Ikat yang cantik dan kencang. Beres deh. Dan super imut, kan? Lihat sepatu dansa baruku ini. Sekarang aku bisa nari-nari dengan aman. Malam-malam enaknya. Makan cito sambil nonton. Yang belum ketonton. Kevin. Ngapain dia? Wah, beneran lupa ada janji dinner. Hmm, siap-siap dulu. Pakai baju apa ya? Ah, pake rok denim ini aja. Wadaw, cute abis. Tapi atasannya... Gak cocok. Hmm, belum nyuci lagi. Apa nih? Uh, lodanya gede banget. Gak jadi kencan aja kali ya. Masa pake baju ini? Ini kok lama banget sih? Hai, Kevin. Hmm, baju ini bagus juga. Iya nih, bajuku kotor semua. Mau pesen apa? Gak mungkin pake inilah. Uh. Eh, mending gini aja. Lihat kau selama ini. Balik posisinya. Gulung. Masukin kepalamu. Pake aja kayak biasa. Turunin sisi bajunya. Bagian ini lipat ke bawah. Tarik dikit juga ya. Widih, elegan. Kayak baju baru kan? Siap kencan. Hai, Kevin. Hai, Kevin. Hai. Wah, kamu cantik banget. Baru ya? Gitu deh. Koleksi lama sih. Pasti kue tartnya enak. Betty, aku bawa hadiah. Oh, makasih Bella. Oh, makasih Bella. Ah, lihat. Cantik banget. Aku suka. Aku langsung coba ya. Oh, ini agak kegedean sih. Tapi gak apa-apa. Yang penting niatmu bagus. Hmm, andai bisa muat di badanku. Eh, tunggu bentar. Kayaknya bisa deh. Bella, lihat. Aku punya peniti dan kabel. Dengan dua barang ini, aku bisa bikin gaunnya jadi pas. Tinggal balik dan puter gaunnya. Oke, peniti. Lakukan tugas kalian ya. Tarik gaunnya lebih erat supaya pas di badan. Lalu, pasang deh penitinya. Pastiin kedua sisi jahitannya di peniti dengan rapi. Sekarang, selipin kabelnya ke peniti. Masuk di sini dan keluar di sana kayak gini. Sekarang tinggal ditarik deh. Oke, waktunya dibalik lagi. Sip, berhasil. Sekarang pas banget di badanku. Wow, Betty, kok bisa gitu? Indah banget gaunnya. Gak ada yang seindah persahabatan kita. Sejak kapan Jessica langsing? Bokongnya berisi. Bokongku jelas butuh perhatian. Baiklah, mari kita coba. Tapi, aku harus ganti baju. Nah, ini dia. Tangga ini bisa bikin bokongku berisi. Aku, Sofia, siap beraksi. Hati-hati. Halo, lemak. Apa kabar? Semoga olahraga Sofia berhasil. Bagian kedua ini lebih sulit dari yang pertama. Huh, siap juga. Duh, aku tidak bisa bergerak. Harus gerak. Badang. Saatnya melihat apakah berhasil. Ada perubahan? Hah, sama aja. Ya ampun. Padahal udah olahraga berat. Mungkin aku harus melakukan cara lain. Tak ada yang harus tahu kan? Kalau kamu ingin terlihat lebih berotot, mengisi celanamu lebih mudah daripada squat. Jangan lupa sebelahnya. Nanti bisa jadi aneh. Masukkan. Selesai. Hai, bokong indah. Bokong Jessica tak bisa menandingi Sofia. Banyak cewek. Suka banget sama aksesoris. Masa gak ada hiasannya? Hai, Cin. Perhiasannya mana? Emang alergi atau? Hmm, agak malu-maluin sih. Aksesorisku biasa-biasa aja. Iya, kelihatan jelas banget sih. Kami bisa bantu kok. Keren kan? Iket rambut. Kan udah pake. Buat ngikut kaosmu. Oh iya, ngerti. Mau males penampilanmu? Angkat kaosmu. Satuin kayak gini. Kalau udah keikat semua, Turunin. Terus, teku ke bawah. Oke kan? Mantul banget. Modelnya fresh gitu. Nah, kan jadi trendsetter? Selfie. Perlu didokumentasi ini. Senyum. Wah, dapet berapa like ya? Aduh, aku ketiduran. Tapi untung sampai tepat waktu. Ganti baju ah buat jam pelajaran olahraga. Setidaknya baju olahraga ku gak ketinggalan. Waktunya main bola. Hei, aku datang. Hah? Lihatlah kekacauan ini. Anak-anak nakal itu jorok banget. Ini semua harus dibuang ke tempat sampah. Ah, pekerjaan petugas kebersihan tidak pernah selesai. Untung ada aku ya kan? Eh, mungkin harus nambah petugas kebersihan apapun itu. Pekerjaanku sudah selesai. Seru banget. Saatnya pakai baju. Tunggu, pakaian ku yang lain mana? Tadi di sini? Gak mungkin hilang begitu saja kan? Kacau. Aku gak bisa masuk kelas kayak gini. Hah? Ada shawl ini. Bisa dipakai nih. Lipat jadi dua, lalu lingkarkan di pinggang. Ambil ujungnya, terus buat bagian ini. Aku butuh ikat rambutku, langsung ikat aja. Biar shawlnya gak lepas. Wow, aku suka deh. Setidaknya sepatuku masih ada di sini. Cakep juga ternyata. Hiuh, capek juga ya. Beres-beres rumah, bersih-bersih. Cucian numpuk. Kerjaanku gak habis-habis. Tapi harus dilakukan. Setidaknya hampir selesai sih. Ini yang terakhir. Terus aku bisa santai deh. Nonton film kali ya. Oh, ada yang nelpon. Angkat dulu ah. Halo. Hei, apa kabar? Beneran, Mindi ngelakuin itu. Kocak banget. Ketemuan yuk. Tunggu, bau apa nih? Baunya kayak ada yang gosong. Tidak, setrikaanku. Eh, bajuku. Jadi lubang deh. Gak bisa dipakai lagi. Tapi, bentar. Aku punya ide. Aku cuma butuh sedikit inspirasi. Biar ku lihat dulu. Oh, cantik banget nih warnanya. Letakkan di atas lubang tadi. Sekarang ambil plastik wrap. Lapisi gambarnya. Potong deh. Udah nih. Berikutnya, kertas tahan panas. Letakkan di atas plastiknya. Pastikan tertutup sempurna. Yuk dipanaskan. Setrika gambarnya. Pastikan rapi ya. Sudah cukup. Ternyata aku jago nyetrika. Wah, berhasil. Setelah kertasnya diangkat, hasilnya oke banget. Wow, harus sering-sering ngelubangin bajuku nih. Hei, aku sekarang jadi perancang busana loh. Oh, cuaca di luar hari ini parah. Halo, Kak. Ini menu kami hari ini. Makasih. Ya ampun. Dia duduk di sana sendirian. Dia ngeliatin aku. Dada-dada manja dulu. Oh, iya. Kok gitu? Aku kenapa? Hei, dia udah capek-capek ngegodang. Oh, lihat dia. Wow, rambut merahnya indah. Dia imut banget. Wah, dia tertarik sama yang begitu? Akuin aja. Ini adalah salah satu kue terbaikku. Oh, kayaknya aku harus nyatet pesanan. Komisi. Halo, Kak. Mau pesen apa? Wow, kamu pake banyak warna merah. Itu warna favoritku. Oh, bagus deh. Tapi kamu mau pesen sesuatu? Oh, iya. Aku pesen ini ya. Tunggu, gue bilang suka warna merah. Penampilanku gak ada yang merah. Pake anak terambut. Gak adil. Gimana aku bisa tahu? Dan dia dapet semua protein karena punya selamak merah. Dia kayaknya kesel karena cowok itu godain aku. Udahlah, ini pesananmu. Selamat menikmati. Ya, Belin. Gak adil. Aku kesel. Kak, ini pesananmu. Silakan. Wah, menggiurkan. Semua sayuran merah favoritku. Selamat makan. Hmm. Dia ngapain lagi sih? Makan makanan merah. Kawan, ada cowok lain. Dan pakenya serba merah. Pasti dia tergoda juga. Dan cuma kena bajunya merah. Tunggu bentar. Mungkin kalau aku. Atau aku bisa. Ya ampun. Aku tahu harus gimana. Sebentar. Apa yang bisa aku pake ya? Oh iya. Payung merahku. Bunga dibuka aja. Hah. Nah, waktunya ubah payung ini jadi rok. Aku suka bentuknya. Dan pernah ngeser. Oh, dia melihatin aku. Hai cowok. Apa kabar? Ya ampun. Aku harus ngasih dia bunga ini sekarang juga. Mawar ini bikin ingat kamu karena kamu cantik. Oh, makasih banyak. Gimana kalau kita jalan bareng? Hah? Ini apaan? Payung ya? Jujur, aku nggak tahu harus gimana. Waktunya bersih-bersih lantai kamar nih. Fiuh. Tapi pegel juga ya ngepel gini. Oh, ada chat. Dari siapa ya kira-kira? Ihi. Brian ngajak aku ke pesta. Ah, bentar. Tapi aku lagi lepek. Kayak Cinderella pas abis bersihin perapian. Mana bisa ke pesta kayak gini. Jangan sampai Brian ngeliat aku kayak gini. Andai aku punya ibu peri yang bisa mengubahku jadi putri. Atau paling nggak bikin aku tampil cantik. Uh, untung penderatanku mulus. Ibu peri datang. Oh, kamu kenapa nak? Aku diajakin ke pesta sama Brian. Tapi aku lepek dan bajuku kotor. Hmm, malangnya nasibmu. Aku bisa bantu. Berdirilah. Oke, tapi jangan bawa tikus ke rumah ya. Walaupun mereka bisa jahit baju. Langkah pertama, lepas sarung tangan itu. Oke, apa lagi ya? Oh ya, rambutmu. Uh, ini udah lumayan banget. Kita butuh baju, tapi tanpa bantuan tikus. Waduh, tongkat ajaib. Aku bilang tanpa tikus, bukan jadi tikus. Tadi aku kenapa? Kok tiba-tiba jadi pengen keju? Oh, nggak usah dipikirin, Betty. Ayo kita lanjut. Dayaku nggak gini, ibu peri. Hmm, selera baju tikus emang lebih bagus. Ayolah, tongkat ajaibku. Bantu Betty yang malang ini. Kekuatan sihir tongkat ajaibnya hilang. Pasti karena keseringan dipakai. Yah, terus gimana dong? Tenang aja, pakai cara manual aja. Tinggal buka kancing di bawah sini dan selipkan ujungnya ke sini. Sekarang, ujung yang ini bisa diputar dan diikat dengan erat. Sip, jauh lebih bagus. Gimana menurutmu? Menurutku, kamu ibu peri terbaik yang pernah ada. Oh, sama-sama, nak. Semoga pestamu menyenangkan. Betty, bentar. Aku nggak bisa pulang tanpa sihir. Kalau gitu, aku nginep di sini ya. Jadi, jam berapa kamu mau makan siang? Oke, itu ide bagus. Aku suka Chinese food. Duh, buku-buku ini berat banget. Kenapa banyak banget sih? Oke, udah aku bawa semua. Tinggal tutup locker. Aduh, tasku merosot dari bahu. Aduh, ribet banget sih. Eh, iya, masih kok. Terusin aja ngomongnya. Ayolah, tas payah. Naiklah, ayo. Oke, kurasa kalau gini bisa. Hati-hati, pelan-pelan. Hmm, nggak bisa nih. Harus coba cara lain. Ambil napas yang dalam, tarik, keluarkan. Tenang, konsentrasi, bernapas. Bagus. Keseimbangan sempurna. Harmony. Permisi, kamu ngalangin jalan. Hei, nggak sopan. Oh, kayaknya aku dapet ide. Ini pasti bakal berhasil. Pertama, aku butuh tasku. Sebenarnya, butuh tali tasnya sih. Lepasin kaitnya dari satu sisi. Lalu, masukkan ke bawah pegangan. Sekarang, kaitkan lagi. Berhasil. Satu tali jadi dua tali. Taraa, tas lucuku sekarang berubah jadi ransel. Aku nggak perlu khawatir tasnya merosot dari bahu lagi. Terus, ini jadi lucu banget, kan? Rasakan itu, tali bahu. Sekarang, kamu nggak bakal merosot. Sekarang, aku siap saatnya pergi. Tidak. Ya ampun, apa tasku rusak? Fiuh, untung nggak kenapa-napa. Banyak cewek. Suka banget sama aksesoris. Masa nggak ada hiasannya? Hai, Cin. Perhiasanmu mana? Emang alergi atau... Hmm, agak malu-maluin sih. Aksesorisku biasa-biasa aja. Iya, kelihatan jelas banget sih. Kami bisa bantu kok. Keren, kan? Iket rambut. Kan udah pake. Buat iket kaosmu. Oh iya, ngerti. Mau boles penampilanmu? Angkat kaosmu. Satuin kayak gini. Kalau udah keiket semua, turunin. Terus, teku ke bawah. Oke kan? Mantul banget. Modelnya fresh gitu. Nah, kan jadi trendsetter? Selfie. Perlu didokumentasi ini. Senyum. Wah, dapet berapa like ya? Saatnya buang sampah. Eh, capeknya. Aku pengen rebahan deh. Eww, bau. Aduh, itu Chris. Jangan sampai dia ngeliat aku kayak gini. Aku kayak sampah. Aku harus cepat nyari akal. Kenapa dia duduk di situ sih? Gumpet aja sampai dia pergi. Eww, Chris. Pergi dong. Oh tidak. Dia mau kesini. Aku harus gimana nih? Cuma satu jalan keluarnya. Apa? Seriusan? Aku kesana deh. Aduh, aku jadi kayak sampah beneran. Setidaknya aku gak malu-maluin diri sendiri. Gak, itu ide buruk. Ayo, mikir. Pasti ada solusinya. Mungkin aku bisa pakai sesuatu dari sampah. Masalah sulit butuh solusi yang gak mudah. Toh, ini bukan yang terburuk. Apa? Aku gak percaya. Ih, kamu gak apa-apa, bro. Eww, iya. Pergi sana. Tunggu, apa aku kenal kamu? Luna? Hai, Chris. Kamu ngapain? Kok aneh gitu? Jangan jahat gitu dong. Pecundang deh. Jahatnya? Enggak. Masa sesulit itu sih? Nyebelin banget. Ah, halo. Apa? Aku butuh gaun ini, kita barter. Aneh banget sih. Eww. Kupikir dia bakal mau. Tunggu, aku tahu. Pindahin tangan dari lengan kausku. Dan keluarin kayak gini. Lalu ikat di depan. Terus ikat di leherku. Imutnya. Eh, rambutku. Ini lebih oke. Apa? Seriusan? Aku kesana deh. Eh, Chris. Hei, balik kesini. Oh, hai. Apa kabar? Hei, Luna. Kamu keren. Makasih pujiannya. Wah, enggak banget. Mending ganti baju aja. Nah, ini baru keren. Transformasi baju keren emang mantuk. Wah, Jack ajaib banget. Cobain ah. Kali aja bisa. Tinggal jatuhin diri ke kasur, kan? Aaaaah! Aku pake baju pink atau hijau, ya? Pink dong. Aku mau ngeringin rambut, ya, Sofia. Hah, buruk. Sebaiknya aku setrika bajunya, deh. Aku enggak mau kelihatan lusuh. Kok enggak beruap? Kan udah aku colokin. Ini enggak panas. Sofia, kita harus berangkat lima menit lagi. Setrikanya rusak. Hmm, pake pemanas lain aja. Kalau setrikamu rusak, manaskan pakaianmu dengan pengering rambut. Gah! Oke, nyala. Ini dia. Bajuku akan licin dalam beberapa menit. Tuh, lihat kan? Semakin lembab baju, semakin lama keringnya. Selesai. Makasih idenya, Emi. Dan mereka berdua siap berangkat. Tali sepatuku udah keikat rapi. Hmm, permen kareku udah enggak ada rasanya, nih. Taruh sini aja, deh. Oh, ada yang ngecat aku. Ya ampun, latihan hari ini berat banget. Stop! Aduh, kan aku bilang stop. Kenapa enggak dengerin, sih? Emang kenapa, sih? Apaan, sih? Emang ada apa? Hah, itu permen karet. Aku dudukin permen karet. Kenapa kamu selalu buang permen karet sembarangan, sih? Sekarang celanaku harus diapain, coba. Kamu tahu? Cepat bersihin. Oke, tapi aku enggak tahu cara bersihin permen karet ini. Pokoknya hari ini harus bersih. Uh, nyebelin banget. Makanya jangan sembarangan buang permen, dong. Pasti ada cara, deh. Tunggu bentar. Aku punya gunting. Eh, jangan. Nanti celanaku malah bolong, dong. Tenang, percaya aja dulu, oke? Kedengerannya emang serem, sih. Tapi aku jamin hasilnya pasti bagus. Tinggal potong aja di bagian sini. Dan beres. Bagian yang kena permen karet udah hilang. Nah, pasti hasilnya bagus. Nih, ambil. Coba pake. Hmm, oke. Terus, bagian panjang ini buat apa? Tenang dulu. Coba muter. Nah, sekarang masukin aja. Hah? Ibu juga. Ah, tapi aku masih belum pake celana. Nih, pinjem jeansku dulu aja. Gayamu imut banget. Tihuh, untung solusiku berhasil. Uh, panasnya tuh ya. Bukan main. Jadi gerah mulu, kan? Hmm, gak ada AC lagi. Gak tahan. Fiuuuh, mendingan. Seriusan? Makin numpul, nih. Oke, tahan aja deh. Tapi aus banget, nih. Jadi pengen nge-es. Duh. Oh, iya. Di kulkas kan ada acus. Ausku bakal sirna, kok. Oh, segernya. Uh, apaan nih? Paku. Kok bisa nancep di situ? Uh, masih baru, nih. Hmm, ngenes banget aku tuh. Kayaknya bisa dibenerin, kok. Cuma perlu kreativitas aja. Bajumu rusak? Ambil gunting dan potong lurus di atas lubang. Ambil potongan atasnya. Terus bikin pola begini. Wuh, mantul. Ntar, ini jadi tali atasanmu. Masukin ke sini dan ikat. Ngebentuk pita. Widih, imutnya. Pas lagi gerah, pake ini aja. Hmm, temenku mana, ya? Santuy lah. Bending selfie pake baju ini. Cetar banget soalnya. Beneran rileks banget deh. Jarang-jarang nih bisa santai begini. Ternyata asik juga ya. Waktu santai ini harus dimanfaatkan. Hah, apaan tuh? Oh, dari Justin. Tunggu, 15 menit. Aku harus siap-siap. Aku lupa kalau punya janji sama Justin. Sebaiknya aku buru-buru. Nggak ada waktu nih buat menata rambut. Sedikit bedak. Oke lah. Kemeja ini lucu juga. Hampir siap. Ini celana jeans andalanku. Hmm, jauh lebih ketat dari dugaanku. Ayo dong. Aku bisa telat nih. Susah banget sih. Ah, nyebelin. Biar aku coba lagi. Tunggu, berhasil. Fiu, syukurlah. Akhirnya, waktunya pergi. Tunggu sebentar. Seriusan deh. Pantesan kalau ada angin masuk. Ah, kacau banget. Harus gimana nih? Aku harus ganti celana buruan. Kecuali, oh aku tahu. Aku butuh kain renda ini sama gunting. Potong renda jadi dua, lalu potong sepanjang jahitan jeansnya. Terusin sampai ke bagian kaki. Sekarang kasih lem pada jahitannya. Tempelkan kain renda tadi. Pastikan rapi dan merekat kuat. Udah nih, persis seperti yang ku mau. Gak sabar mau nunjukin karyaku. Ternyata mudah ya. Jeansnya jadi rok maksi yang cantik. Hei, aku otw ini. Ehh, peregangan tadi boleh juga. Olahraga dulu. Kalau pengen punya otot harus kerja keras. Namanya juga usaha. OMG, Justin ngelihat ke arahku. Aku jadi salah tingkah. Tuh, aku lagi ngaca nih. Apa? Seriusan deh. Dia harus merhatiin aku. Harus olahraga lebih keras lagi. Dia masih cuek. Seriusan nih. Coba cara lain ah. Lakukan gerakan memutar leher. Kibaskan rambut secara natural. Persis kayak iklan sampo. Wow, aku kok pusing ya. Istirahat dulu ah. Dan dia masih cuek. Eh, kamu kenapa sih? Ototku keren ya. Wow. Dia agak aneh ya. Aku gak paham deh. Oh, pantas. Rambutku berantakan. Harus dibenerin. Dan aku tahu harus gimana. Pasti berhasil. Justin pasti kagum. Ambil busa ini. Potong deh. Seharusnya cukup sih. Lalu gulung rambut kayak gini. Pastikan rapi ya. Buat nahan rambutku. Pakai jaring ini ah. Sempurna. Lakukan hal yang sama di sisi satunya. Aku bakal punya rambut ikal secara instan. Tinggal ditunggu deh. Justin pasti terkejut. Oh, Justin. Apa lagi sih? Kamu pake apa tuh? Lihat aja. Tunggu ya. Seperti baru keluar dari salon. Aku belum pernah lihat yang kayak gini di gym. Udah nih. Kibasin rambut dikit. Gimana menurutmu? Kamu suka kan? Wow. Kamu terlihat luar biasa. Nah, gitu dong. Sudah kuduga bakal berhasil. Hei Jasmine. Nongkrong yuk. Olahraga bareng. Eh, pergi dinner aja deh. Saatnya pertunjukan. Shubi dupa. La la la. Suaranya mana? Ja la la. Makasih. Penonton hari ini luar biasa. Dan nyanyianku merdukan. Aku cinta kalian semua. Selamat malam. Ah, ada yang gak beres nih. Itu kacamata hitam bukan sih? Please, semoga gak rusak. Ini tuh punya mindi. Harus gimana dong? Aku denger suara yang mengerikan. Kamu nyanyi lagi. Kacamata hitamku. Tidak. Bakalan drama nih. Harus cepet dibenerin. Sebelum mindi tahu. Kumpulin dulu semua pecahannya. Eh, gak mungkin dibenerin. Semoga dia gak bakalan tahu. Tunggu. Aku punya ide. Aku punya ring logam ini. Bakalan rumit nih. Pakai pinset aja. Pasang ring ke kacamata hitamnya. Kayak gini nih. Sekarang pasang di sini. Ulangi sampai jadi kayak gini. Udah kelar. Ternyata hasilnya bagus juga ya. Semoga dia suka. Taruh sini aja deh. Terlihat sangat modis. Mana kacamata hitamku? Di atas meja. Gak rusak kan? Jadi gugup nih. Ada yang beda deh. Wow, ya ampun. Apa ada yang salah? Bagus banget ya. Sulit dipercaya. Beneran keren. Udah ku duga kamu pasti suka. Aku bisa loh ngerusakin barangmu lagi. Jangan dong. Sekarang yuk seru-seruan. Eh, itu gaunku. Kan beliin khusus buatku. Oh oh, kacau nih. Ah, itu dia sisirku. Aku telat nih. Harus buru-buru. Minggir-minggir. Makeupku mana ya? Ah, ini dia. Pecap dulu, ah. Pipis aja, jangan tebal-tebal. Kamu masih main dengan boneka-boneka itu. Namanya juga anak kecil. Mainanmu berantakan nih. Mama pasti marah. Ah, kakiku. Ah. Uh, pasti sakit tuh. Hei, itu sepatu bonekaku. Maaf ya. Nyebelin. Tidak, stop. Hah, apaan sih? Aku punya sesuatu buatmu. Hmm, bakalan keren nih. Hah, apaan sih? Kamu ngapain? Aha. Oh, aku ngerti. Aku suka idemu. Udah semua nih. Sudah dikelompokkan berdasarkan warnanya. Sekarang saatnya berkreasi. Mulai dengan yang warna merah. Susun di sini. Di sekitar garis leher. Lalu turun ke bawah. Terus ganti warna deh. Gimana kalau merah muda? Sekarang yang biru. Wow, cakep banget. Warnanya cerah dan cantik. Dan yang lebih penting, seru abis. Ini adalah warna terakhir. Lapisi semua warna putihnya. Wow, lihat deh. Sungguh luar biasa. Seperti pelangi. Yang ada di bajuku. Kenapa baru kepikiran sekarang sih? Aku harus berterima kasih sama Mindy. Tapi pertama-tama cobain dulu ah. Nggak bisa berhenti ngeliatin hasilnya. Modis banget deh. Kelihatan bagus, Kak. Udah kuduga kamu bakalan suka. Lihat, sepatu boneka bukan cuma untuk anak kecil. Benar-benar berguna. Iya, benar. Terima kasih ya. Tapi kamu tetap harus bersih-bersih. Mama bakal segera pulang. Ah, nggak banget deh. Padahal aku lagi seru-serunya main. Wow, berantakan banget ya. Oh, oh, Kenny. Wow, lihat posenya. Dia ganteng juga ya, ternyata. Oke, aku suka yang ini. Berasa lagi diliatin deh. Dia cocok banget ya sama aku. Aku beneran suka foto ini. Tunggu, dia punya tato. Harus diperhatiin baik-baik. Keren. Ada tato hati juga. Cakep banget. Hmm, aku jadi pengen punya tato. Tanganku polos banget. Tapi aku takut sama jarum. Tunggu sebentar. Aku lupa kalau punya stiker ini. Mungkin aku nggak butuh tato. Bisa pakai stiker ini aja. Wajib dicoba nih. Tempel bagian ini pas di tanganku. Tekan dikit biar nempel. Sekarang aku butuh makeup ini. Pilih warna oranye. Oleskan di sini. Berikutnya eyeshadow warna biru. Bakalan keren abis. Kenapa baru kepikiran sekarang sih? Bakal terlihat kalau tato sungguhan nih. Dan nggak pakai jarum. Wow, lebih oke dari dugaanku. Waktunya selfie. Terus posting deh. Semoga Justin lihat. Wow, banyak yang nge-like. Oh, ada yang nge-check. Aku nggak mimpi kan? Senangnya. Aku bakal kencan sama Justin. Wuhu, siap-siap ah. Sungguh hari yang luar biasa. Tadi tuh seru banget. Wow! Sakit. Untung nggak ada yang lihat. Beh. Oh, tidak. Gaunku. Sobek. Hmm. Kayaknya bisa nih dibenerin. Cantik banget deh. Pas banget sama aku. Kamu udah pulang. Aku mau lihat belanjaanmu dong. Rok ini cocok untuk baju apa aja kan? Biar ku coba. Bahkan cocok dengan kemeja yang aku pakai. Pas banget buatmu, Sofia. Hmm. Apa kamu beli ikat pinggangnya juga? Uh, harusnya nggak gini. Seharusnya coba dulu sebelum membeli. Tapi mungkin aku bisa. Jika pinggangnya kebesaran, kaitkan kancing ke lubang ikat pinggang, lalu kencangkan. Kamu bahkan tak butuh ikat pinggang. Kamu sungguh jeli dalam urusan busana. Aku rasa Amy akan meminjamnya dalam waktu dekat. Aku telat. Pakai sepatu ini ah. Cakep banget nih. Hmm, pakai tas yang mana ya? Aksesorinya harus oke nih. Ini cocok sama outfitku. Hmm, kayaknya enggak deh. Nggak banget. Ada tas yang mana lagi nih? Oke sih, tapi nggak lulus uji sepatu. Jangan pakai ini ah. Oh, yang ini cakep. Aku suka warnanya. Tapi biasa aja gitu loh. Enggak deh. Enggak, enggak ah. Jelek. Hah, kacau. Semua tas ini. Nggak ada yang cocok sama outfitku. Nggak usah pakai tas kali ya. Barangku nggak banyak kok. Hmm, enggak deh. Tunggu sebentar. Itu dia. Aku ada ide. Masukkan uang ke dalam dompet ini. Jangan lupa make aku. Keren. Yes, aku happy banget. Gini baru benar. Dan sepatuku terlihat luar biasa. Sekarang aku bisa pergi dinner. Eh, iya-iya aku bangun. Padahal lagi mimpi indah. Aku benci bangun pagi. Rambutku nggak banget deh. Aku harus keramas. Mari kita coba lagi. Udah oke nih. Pakai pengering rambut dulu. Tunggu. Kulitku kusam banget. Santai. Aku punya solusinya. Pakai masker wajah ini. Ini akan memperbaiki semuanya. Seperti krim ajaib. Kulitku bakalan glowing. Jangan lupa hidungku. Namanya juga usaha biar cantik. Hmm, masih lama. Baca dulu ah. Ih, lama juga. Aku ngantuk nih. Mere-bentar ah. Unicorn nggak bisa nyetir. Hah, aku ketiduran. Apa? Jam berapa sekarang? Tidak, tidak mungkin. Susah lepas nih. Pakai maskernya kelamaan. Apa lihat-lihat? Setidaknya aku terlihat oke pas difoto. Kata orang si menua dengan hanggur. Tidak. Nggak bisa dibiarin. Oke, mikir dong. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan. Penyedot debu. Itu dia. Sedot maskernya dari wajahku. Hanya itu solusinya. Doakan aku. Hei, berhasil. Maskernya lepas. Gampang banget. Seru juga nih. Hampir selesai. Nah, udah deh. Kulitku tampak sempurna. Tapi masih ada lagi. Langsung ke tempat sampah. Jangan bilang-bilang ya. Buku ini bagus banget. Nggak bisa berhenti baca. Bagus dong, sayang. Tapi merajut lebih seru. Hah? HPku ya? Ada pesan masuk. Sulit dipercaya. Aku nggak mimpi, kan? Asik, asik. Saatnya pesta. Oh, lihat dia. Sekarang udah gede. Dia tumbuh dengan cepat. Kamu butuh baju pesta, kan? Kamu memang beruntung. Eh, coba aku lihat. Astaga, aku nggak mau pakai ini. Harus hati-hati nolaknya. Nah, kamu suka nggak? Stylenya bukan aku banget. Tapi ini susah lho bikinnya. Sebaiknya aku siap-siap. Jangan sampai telat. Jaket ini pas untuk segala suasana. Sempurna. Dan pakai topi pastinya. Aku suka banget. Jangan lupa pakai lipstick. Warnanya aku banget. Bibirku jadi cantik. Tunggu. Apa itu? Noda lipstick. Ih, jadi kacau nih. Kok bisa gini sih? Aw, jangan hangis. Parah banget nih. Kenapa sih aku sial terus? Tunggu. Ada ide bagus nih. Cuma perlu sedikit kreatif. Gambar bunga di atas kain ini. Pastikan bentuknya bagus dan berwarna-warni. Sekarang hubungkan bunganya. Tambahkan batang dan daun. Bagus kan? Sekarang ambil jaketnya Mindy. Letakkan di atas noda tadi. Ini akan jadi templatenya. Sematkan jarum pentul. Lalu mulai dijahit. Mulai dari bunga ungu ini. Gunakan benang warna ungu. Tinggal ngikutin garisnya aja. Dan isi kelopaknya. Biar jadi bunga yang cantik. Tahu gak sih? Ternyata seru loh. Jadi bisa bikin sesuatu untuk Mindy. Bunga pertama sudah siap. Sekarang untuk sisanya. Gunakan benang hijau untuk batangnya. Pelan-pelan aja. Supaya hasilnya sempurna. Oh, jangan lupa ada daunannya. Jahit mengikuti templatenya. Gunakan benang putih untuk bagian tengah bunganya. Hampir selesai. Wow, hasilnya bagus banget. Benar-benar cantik. Mindy, kamu harus lihat ini. Pakai gih. Wow, sulit dipercaya nih buatan tangan. Mama emang keren. Hmm, emang iya. Selamat bersenang-senang, sayang. Baiklah, kembali ke jarum rajut. Suater ini harus cepat selesai. Pas banget buat ngabisin waktu. Ah, kopi emang paling enak. Hmm, bagus juga nih. Wow, lihat deh. Oh-oh, jadi pengen bersin. Ah, acu! Ah, kopiku! Tumpah di baju! Ah, aku sial banget hari ini. Ih, nodanya bisa hilang gak ya? Tunggu dulu. Aku jadi dapat ide. Mungkin sudah waktunya ganti gaya. Tapi warna apa ya yang cocok buatku? Hanya ada satu solusinya. Aku butuh model ini. Dan dia ada di sini. Saatnya berkreasi. Potong sedikit di sini. Dan udah deh. Cobain dulu kaos-kaos ini. Hmm, oke, lumayan lah. Oh, bagus nih. Cakep. Kayaknya enggak deh. Nah, ini dia. Luar biasa. Cocok sama aku, kan? Aku suka warnanya. Sempurna. Jangan lagi-lagi deh ketumpahan kopi. Aku harus buka loker dulu. Oh, dia ganteng banget. Dadah, nanti ketemu lagi ya, ganteng. Ya ampun, dia ada di sana. Hai. Ngelirikah aku aja enggak? Hmm, sedih banget. Oh, dia lagi nangis ya? Ih, bener. Ada yang bisa kubantu enggak ya? Aku tahu dia naksir banget sama Jared. Oke, aku coba ajak ngobrol dulu. Hai, kamu nangis karena Jared ya? Aku tahu cara buat narik perhatian dia. Nih, lihat. Ambil gelangku dan lakukan persis yang kayak kubilang. Oke, aku bisa. Oh, semoga dia merhatiin aku. Oke, pertama aku harus melepas kancing ke meja. Terus, dia bilang kemejanya dipakai kebalik. Oke, udah nih. Sekarang tinggal gelangnya. Bagian ini mungkin agak rumit. Aku harus megang kedua ujung kemeja ini di belakang. Terus masukin. Abis itu tarik sampai kenceng ke depan. Abis itu tinggal dikancingin di depan gini. Abis itu lipat ke dalam supaya enggak keriatan. Sip deh. Sekarang lepas kacamata dan gerai rambutku. Oke, aku udah siap nunjukin penampilan baruku. Wow, siapa tuh? Cantik banget. Hei, aku beliin kamu beruang ini karena aku tahu kamu suka beruang. Apa-apaan? Mereka pada muncul dari mana? Siap buat yoga lagi? Mari mulai. Ini sih masih gampang. Hmm, mulai agak rumit. Tapi kita mah jago. Jangan lupa menampas. Sekarang genggangkan tubuhku. Kayak gini bener kan? Dan angkat ke atas. Duh, kaosku longgar nih. Aduh, jangan turun-turun dong. Gelik nih mukaku. Kamu kenapa sih, Betty? Hah, ada-ada aja. Cukup, aku enggak tahan lagi. Hmm, tos ini enggak cocok buat yoga. Tapi mungkin bisa aku perbaiki. Ambil ujungnya, silangkan, dan ikat satu sama lain. Lihat. Wah, kaosmu kamu apain? Keren. Oh, oh, pose selanjutnya. Sekian untuk yoga hari ini. Silahkan kembali atur nafas. Sampai jumpa di lain waktu. Nona Ellie, ada pesanan untuk Anda. Coba bawa sini Terima kasih, saya tinggal dulu Kencan, aduh darurat nih Semprot parfum mewah dulu Wah, tasku Aduh, sobek Oh, tidak Batalin aja kali ya Hei, aku nggak bisa datang Eh, maksudnya bukan gitu Ini beneran sempurna Pertama, mari potong sepanjang jahitan ini Kemudian, kasih lem kain di sini Lipat dan jepit Setelah kering, buat dua lubang Dan pasang lingkaran logam ini Pastikan cukup kencang Kemudian, rantai emas Masukin rantainya Terus kaitkan deh Cute banget kan Udah selesai Ini namanya kecelakaan yang membahagiakan Jauh lebih baik Aku jadi pergi kencan deh Hampir aja lupa Hmm, boleh juga nih Diskonnya banyak banget Siapa tuh? Ya ampun Aku ada kencan malam ini Aku harus siap-siap Pertama, pakaian Uh, nggak ah Pakai ini aja deh Oh, tidak Ada nodanya Tapi ini tuh celana terbaikku Terus aku harus pakai apa dong? Eh, kok jadi terlihat seperti kupu-kupu ya? Mungkin bisa aku modif dikit Waktunya bikin kupu-kupu Cute Sekarang rekatkan ke balok kayu ini Cepat sebelum kering Sekarang kasih cap di atas kupu-kupunya Warna hitam pekat Nah, sebelum mengering Cap ke celana Tambahkan sebanyak yang kamu mau Yang banyak ah Tutupi dengan kertas lilin Terus disetrika deh Setelah disetrika beberapa saat Kelar deh Beneran cute banget kan Pasti nggak ada yang nyamain Unik banget Oke, aku siap Oke sip Kamu boleh masuk Oh, antriannya masih panjang banget Semoga majunya nggak terlalu lama Yeay, antriannya maju lagi Wow, menawan sekali Silahkan masuk Ups, sorry Maaf, nggak bisa Loh kok? Oke, nggak apa-apa Lagian siapa juga yang mau masuk? Padahal kalau mau masuk Kamu tinggal belajar milih baju aja Emangnya pilihan bajumu bagus? Bajumu aja ngebosenin gitu Bentar, mungkin aku bisa coba lagi Maaf, nggak bisa Maaf, nggak bisa Pasti ada deh Cara biar aku bisa masuk ke sana Rambut digerai dan lepas kaca mata Coba lagi Kamu lagi? Nggak, nggak bisa Nggak, nggak Ya ampun Kenapa dia masih ngeyel sih? Nggak adil Dia jahat banget Mungkin kalau aku Pakai gunting ini Bisa nggak ya? Tunggu Mungkin bisa sih Maaf, tas Kamu harus kupotong Beres Bagian bawahnya lepas Sekarang langkah selanjutnya Tinggal pakai kayak tank top Aku butuh aksesoris lain Biar bajuku makin menarik Antinya harus cukup nih Sempurna Hai Aku harus masuk sekarang nih Wow Oke Kamu boleh masuk Asik Beneran berhasil kan? Satu Gerah banget Dua Aku benci sit up Aku juga Tapi kita harus olahraga Jennifer Lihat Ada yang seksi Oh wow Beneran seksi Kemana dia? Yeseran Ngalangin aja Dia ngangkat beban di sebelah kita Ini ulang tahunku yang kedua kalinya Kayaknya kamu harus tebar pesona Lihat otot-ototnya Harus ku pastiin aku udah cantik Oke Jurus pesona siap Tunggu Jen Bajumu basah tuh Kena keringat Bener juga Bener juga Gimana dong nih? Setelanmu juga gak banget deh Coba aja Sekarang aku cantik Sekarang aku cantik Gak keringetan dan basah Pastinya Sana gih rayu dia Kamu cakep beb Dia pasti ngeliri kamu Oke Ini saatnya Doain aku ya Uh dia kesana Aku gak sanggup liatnya Bercanda Pastilah aku liat Ini kayak cinta pada angkat beban pertama Uh panasnya tuh ya Bukan main Jadi gerah mulu kan? Gak ada AC lagi Gak tahan Fiuuuh Mendingan Seriusan Makin numpul nih Oke Tahan aja deh Tapi aus banget nih Jadi pengen nge-es Duh Oh iya Di kulkas kan ada acus Aus ku bakal sirna kok Oh segernya Uh apaan nih? Paku Kok bisa nancep disitu? Uh masih baru nih Hmm Ngenes banget aku tuh Kayaknya bisa dibenerin kok Cuma perlu kreativitas aja Bajumu rusak Ambil gunting Dan Potong lurus di atas lubang Ambil potongan atasnya Terus Bikin pola begini Wuuuuh Mantul Ntar Ini jadi tali atasan lu Masukin kesini Dan ikat Ngebentuk pita Widih Imutnya Pas lagi gerah Pakai ini aja Hmm Temenku mana ya? Santuy lah Beding selfie Pakai baju ini Cetar banget Soalnya Oke Aku bawa jus ini Sesuai ganjiku Dan aku bawa cangkirnya Tapi bukan cuma itu Lih liat Aku juga bawa coklat Paling enak Ya ampun Itu favoritku Aku juga Ayo kita buka Uuuuuh Liat semua coklat Lipmat itu Oles yang rata Kroke ini Nih ambil Yang ini untukmu Asik Makasih banyak Aku butuh tisu Buat nikmatin ini Hmm Enak banget Makasih Sama-sama Itulah gunanya temen Sekarang waktunya Bikin untungku Oh Gawat Tumba-tumba ke bajuku Gawat Bentar Ambil tisu ini Cepat bersihin Oke Makasih Semoga bersih Aduh Malah makin nyebar Ya ampun Pasti ada solusi Yang bisa kucari Nah Pih rambutku Ini dia solusinya Hmm Pitamu harus aku apain Percaya aja Lepas tank topmu Putan balik Oke Waktunya Kita aku beraksi Aku pasang di tali Kayak gini Oke Kamu siap Kita kalungin ini Di lehermu Sip Oke Tapi ini belum selesai Aku butuh pita lagi Aku mau narik ini Ke bawah Lewat bagian dalamnya Di sisi lain juga Oh Aku ngerti Biar aku yang lanjutin Tinggal ikat di belakang Hei cantik Boleh ikutan piknik Bajumu selamat Tepat waktu Ya ampun Gayamu keren banget Hari ini Oh makasih Yuk makan Kamu beli banyak Panganan Ah Akhirnya aku bisa rebahan Gak tau lagi deh Sekarang jam berapa Eh Ada notif Dia mau jemput aku Lima menit lagi Mana bisa aku pergi Kayak gini Uh Jaketku kotor parah Yang ini bersih gak? Dari baunya sih Enggak Kalau yang ini Warna pink kesukaanku Oke Aku pake yang ini aja Abis diliat-liat Taos ini gak menarik Kedodoran banget di aku Tapi aku cuma punya ini Ya udahlah Dimasukin aja Setidaknya bentuk badanmu Jadi keliatan Uh Malah makin parah Semua kainnya Ngumpul disini Ya ampun Uh Mungkin aku bisa nyoba Cara baru Gulung kaosmu Kayak gini Gulung terus Sampai ke atas sini Lalu Masukin pelan-pelan Gak ada yang numpuk lagi Perutku ramping dan mulus Pas nih Kalau ditaruh disini Semua orang suka semangka Pesta jadi bernuansa tropis Tirainya gak usah diikat Kurasa udah semua Udah keren Tunggu Ada yang hampir kelupaan Semangkaku Cantiknya Bawa ke ruang duduk aja Wow Tidak Kenapa dunia sekejam ini sih Aku harus gimana nih Ah Aku tau Tokonya tutup Tapi aku butuh semangka Biar ku cari sendiri Hmm Ini gak bagus nih Mungkin ada disini Kayaknya ini ide yang buruk deh Akhirnya Semangka yang segar Lihat kausku Bukan ini yang harus dikhawatirin Tunggu Gak ada tas buat bawahnya Tapi mungkin gak perlu tas Bikin lubang lebih banyak di kausku Ini bisa dipake Toh udah rusak juga Oke udah cukup Kulepas kaus dan balik Lalu ikat Ini bakal berguna Semangkanya dimasukin kesini Dan bisa ku bawa pulang Ini yang kubutuhin Ayo Semangkanya nyampe rumah Dalam keadaan utuh Kutaruh sini deh Ternyata ini berguna banget Hei Itu semangka ya Wah Aku mau sepotong Segernya Hmm Aku suka Semangka Hai Lily Pas banget dia dateng Mana mungkin aku lupa ultah sahabatku Kamu baik banget Lily Buka deh Aku suka warnanya Imut banget Makasih ya Ayo coba pake Uh cocok banget kan Warna botol airku Kayaknya juga sama Astaga Celana baruku sobek Aduh Kamu gak apa-apa kan Semoga Lily gak denger Bentar Aku tau cara benerinya Aku permisi bentar ya Pertama Lipat celanamu begini Lalu potong ke atas Lalu potong ke atas Kayak gini Buka lagi Lalu putar balik Cakep gak? Wow Bajumu bagus Tapi kok Kayak pernah liat Itu bukan celana Dariku kan Konjering banget ya Birunya juga norak Bajuku gak ada yang pas Semuanya jelek Heeeh Kapan beli baju ini? Ya kali belinya sambil molor Enggak deh Ini kan baju lama aku Dulu sering banget aku pake Hmm Pas boneka aku dapet mobil Keren banget sih Belum lagi pas pesta minum teh Aku juga belajar baca Hei Jangan makan sambil ngomong Kok sampe lupa ya? Modelnya emang jadul sih Kayaknya bisa dirombak Mau ngubah kaos jadulmu? Potong Potongan ini Kita jahit dan satuin Di kedua sisi Nah udah beres Jadi mendingan kan? Wow Bajunya trendi banget Oke Betty dan Bella Bakal menggunceng kotak malam ini Loh Kok masih pake piyama? Aku gak punya baju pergi Bella Dengar Aku punya jalan keluar Tunggu bentar ya Oke Yuk berdiri Jangan sedih Nih Langsung pake aja Wah Betty Imut banget Aku suka warna ungu Uh Tapi talinya keliatan nih Oh iya Betty Aku punya ide deh Sampai jumpa tali Aku gak butuh kamu Ups Tapi kayaknya aku butuh Oke oke Aku punya ide lain Sport bra ini solusinya Sport bra? Enggak ah Kurang bagus Huh Bella Kamu ribet deh Oke Dengar Nih Keluarin bantalannya dari bra Sekarang Tinggal pasang aja di tempatnya Kamu ngerti kan? Oh Aku ngerti Tinggal dimasukin Sip Gak ada tali lagi Dan semuanya ketutup Wih Keren banget Pasti pesta malam ini seru Wuh Keren Makin cakep Kalo digerai